Oke guys, jadi ini dia match kedua antara EVOS LEGEND Melawan FNX dari Myanmar ya guys ya Ini nyawa terakhir dari EVOS LEGEND Dia harus menang coy, kok dia kalah malu banget 2-0 anjir anjir Ayo, dreams, dreams Akai Roamer nih Tas masih pake lancerot lagi Aduh, brush dikasih clode lagi Tapi beda skin doang ya Lah Lah itu Aduh Harus bisa nih guys, harus menang coy Harus menang nih EVOS nih Malu anjir, kalo kalah masa iya doko Kosong lawan Myanmar anjir Negara yang waktu itu sering dibully Indonesia Kalo ada Myanmar Player tercupu Ini kita berarti menguji juga ya Sebenernya strategi siapakah yang lebih cepat beradaptasi Dari game yang pertama Dan kan hero yang mirip Begitu juga dengan adanya seorang Diz dan juga Fayan yang udah mulai bertemu Efek dari Fayan cukup terasa dan damage dari Fayan Anjir Hampir loh itu Lumayan loh itu buat Nyuruh pulang itu Sebenernya Tidak ada yang menghadapi Akai Tadi sempat KKB bilang juga Kalo Akai ini adalah satu tipe tanker yang gak terlalu tebel Jadi tank tapi gak ngetank banget Iya Tapi dia punya sisi yang besar Nah itu Jadi kalo dia udah mulai pake Benet Pake Renner tuh makin ditempel Makin puyeng kepalanya Tapi kalo pake Nibiru Ditempel Malah puluh senyum Terpul udah terspon juga Untuk saat ini Kita bakal melihat Seperti apa Perlawanan dari tim EVOS Legends Untuk tertul yang pertama Karena udah terlihat juga Setup dari kedua tim Tarikan dari seorang Royal Milk Bisa digagalkan Dan kalo kita ngomongin Searah power dari seorang Driftnya Ini habis-ben udah ready Jadi tinggal menunggu aja Aduh kenapa ngelek-nelek dah Nice Berbicara soal Bagaimana kehadiran Daripada Fredrin Ini selalu di atas rata-rata Untuk pemilihan Fredrin tuh Bener-bener jadi prioritas sekali Padahal Fredrin udah beberapa kali Diubah konsepnya Ditarus juga Damagenya Tapi ya Fredrin tetep loh Fredrin Dan after what Emang bener-bener powerful banget Apalagi ditambah dengan Retribution yang Bisa jadi eksekutor Bagi Objektif-objektif penting Seperti lo Ya masih jadi cukup power Siapalagi kalo kita ngomongin Cara divide Dia punya efek tau juga Yang cukup mengganggu Untuk beberapa player Yang khususnya Untuk hero-hero milih Dengan jarak yang cukup dekat Dan sekarang Dengan adanya seorang Sos di level yang ke-6 Gak berbeda jauh Memang mereka dapetin Adli Tapi belum ada Kesejangan dari segi Ekonominya Karena belum ada Trapping juga Kecuali sekarang Di 3 menit yang pertama Apakah mereka bakal coba Untung nge-trap Ke arah seorang Benny Tapi nampaknya Water snap Dari temen-temen Fenix Membuat Benny nya Cukup berhati-hati Dan membiarkan Untuk seorang Brands Kedapetin beberapa Playtime di area Outer Sudah dapetin Yang tersebut juga Apalagi Dengan di bawah Menit yang ke-5 Playtime Go Sudah dihabiskan Ini menjadi poin plus Tentunya Bagi Brands Dan juga Tas Bagaimana tidak Tinggal cari Golden Stuff Habis itu mungkin Mengejar Karawin of Nature Agar tidak terjadi Hal seperti di game Yang pertama Karena kalau kita lihat Dari setup Untuk sekarang Dreams Jauh-jauh Lebih optimal Apalagi kalau Heavy Spin nya Dalam keadaan Abis dia di Onward Karena abis dia di Onward Dia posisinya Di belakang Dari edit nya Dan tentu itu akan Lebih mudah Untuk melakukan pick off Terhadap Jack Edit nya juga akan gagal Untuk membuat Jadi pen award Dan lihat Wah di Flicker Turtle kedua dapet kah Yes dapet Dua turtle lumayan Waduh Brands Bahaya banget cuy Tidak memiliki lagi Durability untuk bisa Bertahan dengan cukup lama Dan suai Dia harus mundur Dan bahkan Ada fire Yang kali ini Harus kehilangan Tartal kembali Di arah Yang kedua kali BGW juga Dalam kondisi Yang kurang baik Kali ini tertekan Dengan adanya Seorang Jack Dan juga Benny Tapi so far Saikot masih bisa Melindungi juga Dari segi Outer turret nya Meskipun ini Sudah ada pertukaran Juga ya Dengan adanya Brass di area Toplane Masih dengan item yang sama Sepertinya dua Buah legend sword Untuk Benny Kalau dibandingkan dengan Branns tentu Karena di masalah Sword nya udah Lebih ready duluan Karena tadi dia Benar-benar menangi Match up di arah Lightning face Sehingga untuk saat ini Tinggal memecar Bagaimana Ketinggalan Dari golden stuff Sebelum melintang ke tujuh Setidaknya Agar Dia bisa memberikan Pocket damage Kepada Jack Dan juga Fayan Sebagai frontliner Urusan Royal Milk Wah mungkin itu Nanti akan bersama dengan Dream juga Karena dia sangat Membutuhkan sekali Heavy spin nya Agar bisa escape Daripada King Installing Yang bisa Melakukan sebuah deny Terhadap GMI Dan bahkan Kalau bisa kita lihat Dari sisi Para pasukan dari Kini Kalau ini mereka Dengan sabang Dengan sedikit Pahingnya terlalu Saikot terlihat Posisinya Tapi Benny Tuh hampir Cuy Nice Nice banget Hizume Aduh tapi mati juga Dia gak apa Boleh Nah Nice Nice Cakep Satu persatu Para pasukan dari Emos Legends Sekali mulai mengamok Sang macet putih Menjukan tarinya Menjambung Mencantik Dari Phoenix Benda 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 Cukup signifikan Kalau kita bandingin Dengan game Sebelumnya Di game ini Lebih terlihat Potensi Dari Pemain Emos Legends Dengan Counter Counter Yang bisa Mereka Buat Terutama Dengan adanya Seorang Drift Yang tadi Bisa langsung Ngetrap Seara Seorang Jaxe Dan dengan Petel Yang Benda Hadir Lagi Dalam Line Kita Bakal Lihat Pensi Dari Kedua Tim Terutama Dari Team Phoenix Yang Kali Ini Masih Menunggu Momentum Dari Seorang Royal Oke Di Depan Sana Masih Royal Ming Tapi Lihat King Skull Terlalu Keluar Karek Terlalu Dapatkan Nice Dapat Tartel Lagi Cuy Tartel Ketiga Dapat Kita Aduh Mati Mati Dream Mati Dream Bisa Ditolong Sudah Pertukaran Jujur Cukup Kurang Adil Kali Ini Hero Dibukarkan Tartel Objektif Tapi Mau Bagaimanapun Ini Adalah Tartel Bagi Teman Teman Dari Kifos Legends Jadi Setidak Brans Dalam Keadaan Dia Tidak Join Team Fight Pun Dia Dapat Dapetin Chain Code Yang Begitu Banyak Tiga Kali Dan Memang Untuk Saat Min Citar Pick Yang Tiba Tiba Muncul Terakhir Terakhir Kalau Berbicara Soal Min Citar Memang Ada Di M2 Tapi Untuk Sekarang Sekalipun Menjadi Sopak XB Wah Anjay Lagi Asyik Jalan Nice Banget Hizume Lagi Di Highlight Terus Dibunuh Kocak Banget Lagi Di Highlight Terus Terjongkok Anjay Bagaimana Cara Mainnya Kalau Kita Bicara Lapu Lapu Dia Manfaat Sopak Yang Tinggi Dan Powerful Intensitasnya Dari Style Frame Beda Sama Ya Tentunya Hadiran Dari Satu Sosok Nisita Yang Dimana Memang Efeknya Untuk Men-Di Bagaimana Fouls Nya Pas Dengan Menggunakan Puncher Bahkan Branch Dengan Menggunakan BMI Bahkan Kalau Bisa Kuliat Disini Pantas Aja Dia Bisa Langsung Instant Pickoff Oleh Seorang Hizume Dia Belum Buat Mungkin Akan Coba Didapatkan Oleh Seorang Nisita Ya Lebih Maksimalnya Berarti Ke arah Offensif Dari Teman Teman Fenix Dengan Penggunaan Sistar Mereka Tapi Ketika Lordnya Sudah Mulai Hadir Dalam Land Apakah Pergerakan Offensif Dari Tim Fenix Bisa Berbeda Dilaksanakan Karena Lihat Cek Yang Mencoba Mencari Target Misal Menghindarkan Juga Dengan Pergerakan Dash Sama Aduh Si Dreams Kenapa Dah Kenapa Dia Malah Ngincar Karena Yivi Yang Sedang Ulti Coy Yivi Sedang Ulti Gak Bisa Digeser Anjir Ya Ampun Brans Brans Kenapa Dia Balik Ke Monyet Dah Cocok Gak Jelas Gak Jelas Kenapa Dia Balik Ke Monyet Tadi Barusan Anjai Nih Lihat Nih Tuh Dreams Ngapain Jepit Malah Jepit Yivi Kan Yivi Lagi Ulti Coy Wah Nantuk Nantuk Ini Nantuk 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 Tidak Begitu Impactful Hanya Saja Mungkin Secara Damage Ini Tidak Begitu Maksimal Untuk Mok Namun Tidak 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 satu inner turret dan juga satu alternate di area mid lane-nya yang akan memperluas rotasi dari seorang atas ataupun untuk melakukan invasi nantinya gold-nya disamaratakan kembali oleh para pemain dari Phil Fanny tapi sejauh ini belum ada keunggulan maksimal dari Fanny sendiri khususnya ke arah objektif surat karena mereka hanya mendapetin yang ada di area bottom lane aja dimana lord-nya hadir oke ingame equipment-nya dimana menuju ke arah satu buah atas strike dan bahkan kalau bisa kita lihat France ini mengungguli juga walaupun hanya dengan 100 perak saja tapi win of nature belum ada di tangan dari seorang France masih otw? iya masih otw dan kali ini matchbox berhasil tangan dari seorang France coba didapatkan gagal begitu saja ada para pesuka dari e-post legends mereka tidak ada yang berdekatan dengan France masih terlalu jauh hijumi dan juga dari side-post dan kita lihat kalau coba dipaksa aku bisa ke bawah point, kill cut, trapsorantrim sedikit-dikit sedikit pokoknya mungkin dimensi karena dreams dia pakai akai yang tidak terlalu tebal ya jadi mau gak mau harus dihajar dari awal main front to back ya kan apalagi dengan gimana terus bukan win of nature ternyata jawaban dari Benny, dia mau langsung main front to back akai dari dreams perlu diperhatikan kembali bahwa jangan sampai heavy spinnya terlalu terburu-buru karena itu merupakan satu-satunya escape mechanism jika berada dalam sebuah ancaman ya harus cari timing yang tepat untuk saat ini karena masuk ke arah menit yang ke-12 Lord akan sudah ter-exhance PON sudah ada di tangan dari seorang France sebenarnya jadi akan ada sebuah cadangan nantinya ketika inisiasi lagi lagi dibutuh oleh seorang case tapi sejauh ini sebenarnya aku melihat dari TV4 sudah mulai beradaptasi untuk menghindari onward yang ada tapi tetap dengan adanya teamfight yang segera akan terjadi di area Lord dan sepertinya akan segera bergabung juga di area tersebut cloud push lagi ya sebuah metode yang sempat diluncurkan juga dari EVOS Legends dengan cloud dan ini poin plusnya juga karena battle mirror image sebagai Marsman itu penting banget dan hanya cloud yang memilikinya sehingga asli push bisa sendiri dijalankan dan menjadi self-willing condition bagi EVOS Legends Lord sudah mencari informasi lebih cepatnya dari para pemain Fandex melihat ada beberapa pemain dari EVOS Legends yang belum muncul di area mapnya begitu juga dengan adanya seorang cloud di bagian bawah atau branch yang sudah berhasil mendapat sampai karya inner turret dan ini dia momennya oke langsung coba dipaksa oleh Cek coba dapetin satu dapet kah? nice tas cakep banget dapet kenangan sangat baik diusul muda-mudian surat dread permainan sangat luar biasa oleh para pasukan dari EVOS Legends distraction yang sangat berhasil tapi mau kali ini mencoba mengeluarkan semua flickernya mau tidak mau dua har silah para pasukan dari EVOS Indonesia kali ini benar-benar luar biasa melakukan distraction yang sangat mahal iya distraksi yang berhasil dilakukan oleh tim EVOS membuat mereka bisa mendapatkan satu inner threat di area mid lane lagi semakin memperluas wilayah invasi mereka tapi mereka masih berhengar karena seorang kaya di sisi lainnya dengan adanya seorang Dream dan juga seorang Brass tapi dengan adanya Lord Begiver Tunglin harusnya bakal banyak keuntungan yang bisa dapetin sama EVOS di menit-menit seperti ini oke Payan udah gak punya lagi jalan pulang kali ini dan bakal walk terbatam lain bebas bergerak tanpa ada hambatan Payan masih terlalu lama untuk berlaik lagi land of dawn untuk nyerbannet gak sangat cepat dikeluarkan tapi Dream ini menjadi satu sosok yang sangat berbahaya untuk para pasukan dari panic Dream mencoba dapetin Deng menuju ke arah seorang Mok pahal gak coba didapatkan tapi ternyata terhindar terakhir di match ketiga semoga EVOS menang ya guys ya let's go let's go let's go